Alhamdulillah perayaan hari kedua sudah kelar, jadi apa yang kita sudah persiapkan selama berbulan-bulan akhirnya pecah telur. Alhamdulillah juga cuaca makin malam makin cerah ya, sehingga tidak terhambat dengan kita memiliki studio atau dari dua studio di indoor dan juga outdoor. Jadi Alhamdulillah kita dalam dua malam ini sudah menampilkan banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang baru pertama kali kita tayangkan di TV dan juga kita sudah berhasil menampilkan berbagai macam artis, ratusan artis bahkan mulai dari yang senior, mulai dari anak-anaknya artis, junior, dan juga semua talent-talentnya indosiar. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur acaranya berjalan dengan lancar dan juga sukses. Jadi tentunya banyak sekali kejutan-kejutan yang kita berikan dalam dua malam ini seluruh penonton Indonesia saya rasa juga sudah melihat ya bagaimana kolaborasi antar artis itu kita tampilkan dengan sangat cantik dan sangat elegan. Kita memadukan antara unsur budaya, kemudian kita memadukan juga dengan teknologi, tapi dengan apa namanya sekaligus dengan suara-suara yang indah dan juga dengan penampilan yang sangat indah. Dan juga kolaborasi juga tentang dangdut trip-pop itu juga seperti itu. Iya betul. Jadi salah satu kekuatan dari indosiar adalah musik, kalau musik adalah dangdut. Kita mempunyai banyak lulusan talent search baik dari dangdut akademi maupun dari Liga Dangdut Indonesia. Dan kali ini setelah kita memiliki dangdut akademi Asia maka kita meloncat lebih jauh lagi bagaimana kita berkolaborasi dengan musik yang paling banyak di gemari di seluruh Indonesia yaitu K-pop. Dan kita sudah berhasil melakukan rekaman dengan enam artis K-pop di Korea Selatan. Dan tadi kita sudah launching di malam kedua ini kita launching dan Alhamdulillah yang launching juga Raja Dangdut Indonesia, Raja Dangdut Dunia, Pak Haji Roma Irama. Dan tentunya setelah ulang tahun ini tidak berhenti cuma sampai 2 malam ini, itu akan kita tayangkan mulai tanggal 20 Januari ini setiap munggu sekali. Jadi seluruh penonton Indonesia masih tetap bisa dan harus nonton dangdut K-pop itu guys. Dan juga melihat antusias penonton juga di order tetap ramai disitu dengan rinti hujan, itu seperti apa bu? Jadi melihat, sebenarnya antusias penonton itu saya betul-betul bisa saksikan bukan hanya di dalam studio, tapi juga di luar studio, plus juga di rumah. Karena kalau kita lihat rating kemarin sangat bagus, di malam pertama audiensnya sangat bagus, tapi juga yang menonton melalui video juga sangat banyak sekali, bahkan yang menonton juplikan-juplikannya melalui sosial media kita juga sangat banyak sekali. Artinya apa, masyarakat memang bukan hanya yang ada di studio atau di outdoor yang antusias, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga sangat antusias. Bu, bicara soal teknologi AI ini sangat memanjakan mata banget bu, visualnya segala macam, ini seperti apa sih bu, sudah cukup puas? Jadi kan teknologi AI, terus kemudian teknologi panggung 3D, seperti itu kan, itu memang tidak bisa kita hindari. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah siapa yang sanggup dan mampu duluan untuk melakukan itu. Dan Alhamdulillah, Indonesia di usia, di ulang tahun yang ke-29 itu mampu menampilkan itu, tapi tentu kita menampilkan budaya Indonesia. Tadi seperti tadi hari ini ada Wayang, ada Wajinah, Ibu Wajinah, kemudian ada Soeima Deni Canan yang berkolaborasi api banget, terus kemarin ada Usu dan sebagainya. Nah, terus kemudian kemarin juga sembilan juara-juara menyanyikan dengan cengkok-cengkok, ada yang dari Aceh, dari Padang, dari Jawa, dari Sunda. Nah, itu tapi kemudian kita padukan apa dengan teknologi. Artinya apa? Artinya kita tidak berhenti memberikan subuhan kepada penonton itu, hanya itu-itu saja menyanyi, bagus tidak. Tetapi kita padukan dengan teknologi sehingga penonton di rumah benar-benar dimanjakan dengan tontonan kekinian dan keren. Aku melihat kemampilan dari Leodra tadi, kostumnya mewah juga. Wah, keren. Jadi kita memang tidak tanggung-tanggung. Jadi ketika kita menemukan, pertama, tadi kan kita pertemukan di tiga diva muda Indonesia. Lesti, siapa yang enggak tahu Lesti ya? Semua orang tahu Lesti suaranya luar biasa. Leodra, kemudian juga Putri Aryani. Tiga-tiganya ini benar-benar buka Indonesia muda-muda dan kita pertemukan dengan tata panggung, semuanya keren. Nah, yang terakhir tadi ya, Leodra dengan luku, bajunya yang sangat luar biasa. Artinya apa? Kita tidak pernah membeda-bedakan artis itu berasal dari mana. Yang penting artis itu adalah potensi Indonesia dan mau bersedia untuk tampil di Indonesia, maka kita akan treatment sama, kita treatment sama mewahnya, sama kerennya, supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa ini adalah potensi Indonesia. Bu, maknanya 29 tahun sendiri apa bu? Apa? Maknanya 29 tahun. Memaknai 29 tahun. 29 tahun itu adalah usia yang sudah tidak muda lagi ya. Kalau orang sudah punya anak kali ya. Nah, jadi dengan usia 29 tahun ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk industriar bagaimana supaya industriar semakin dewasa. Kalau dewasa apa? Berarti semakin memikirkan tayangan-tayangannya, tidak gegabah kan ya. Terus kemudian bagaimana memikirkan tayangannya. Jadi supaya tayangan-tayangannya itu tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak merusak masyarakat. Nah, oleh karena itu, tapi apa? Tapi penonton TV memang penonton TV untuk hiburan. Tetapi bagaimana kita tadi memberikan inspirasi itu tidak hanya letter-lock dengan tutorial, tapi bagaimana memasukkan ke dalam setiap unsur yang ada di dalam hiburan. Dan itu tentu saja bisa. Misalnya dengan unsur budaya kita tampilkan dalam Dangdut Akademi. Unsur kebaikan kita tampilkan dalam pintu berkah. Dan masih banyak lagi ya. Jadi, sebagai TV yang usianya sudah 29 tahun, ini adalah tantangan kami. Dan tantangan kami memberikan tayangan yang baik untuk masyarakat, memberikan inspirasi dan juga hiburan, tetapi juga inovatif dan juga variatif, dan juga mampu menangkap apa yang ada di masyarakat, termasuk tadi teknologi yang ada di masyarakat, kemudian selera yang ada di masyarakat, selera kekinian, selera seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga kita bisa rambut dengan sangat baik melalui Indonesia. Musuh tema ekogreen juga bukan? Iya, betul. Ganti karena juga dengan tanaman. Iya, betul. Itu adalah inspirasi kita di tahun ini. Salah satu yang kita harap juga ini akan memberikan inspirasi kepada sebuah masyarakat Indonesia. Bahwa ternyata kita memang harus memberikan perhatian khusus kepada bumi kita ini ya, yang mungkin makin lama, makin ada global warming dan sebagainya, maka selama ini biasanya orang memberikan karangan bunga sebagai tanda ucapan, terima kasih, tapi saya lihat dalam satu hari kita lihat, habis itu hari berikutnya sudah menjadi sampah, padahal disitu ada plastik, ada styrofoam dan sebagainya. Dan itu hanya akan mengolpari bumi, karena itu mulai ulang tahun 2021 ini, kita meng-encourage kepada masyarakat yang ingin memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang pastinya ini terima kasih sekali ya, itu adalah berupa pohon, tanaman, bibit, atau tanaman sudah jadi, dan itu nanti akan kita mau tanam, kemudian pasti nanti akan tumbuh, berkembang, dan itu akan menjadikan bumi ini indah. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh orang lain. Dan hari ini tadi terima pohon rambutan dari Pak Erick Soehit. Pak Erick Soehit, rambutannya sudah ada buahnya itu ya, kita tinggal metik kayaknya, tinggal anam, tinggal metik. Jadi insya Allah ini akan menjadi inspirasi yang sangat baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bo, mungkin terakhir bu, apa yang belum tercapai bu dari indah-indah tahun 2021 ini? Pastinya menurut saya banyak ya, kalau misalnya kita mengatakan sudah tercapai kita berarti mandek ya, tapi kalau di dunia TV ini nggak pernah ada kata berhenti. Jadi yang di dunia TV ini semakin usianya dewasa, tantangannya semakin banyak, semakin TV-nya banyak, tantangannya semakin banyak, semakin medianya berkembang, ada new media dan sebagainya, itu juga tantangannya semakin banyak. Jadi bagi kami, saya rasa tadi tidak ada kata berhenti, tidak ada kata puas, yang ada adalah bagaimana kita terus memberikan yang terbaik. Dan berbagai macam program untuk masyarakat, dan tentunya program-program tersebut harus selain menghibur, juga harus memberikan inspirasi. Ya, oke.